Setiap kali saya dalam berdikusi dengan anak-anak saya, awalnya itu baik-baik saja pembicaraan kami. Tapi lama-kelamaan dari diskusi itu berubah jadi berdebat dan akhirnya ribut. Setelahnya itu pasti kami menyesal. Besok pagi itu rasa sedih. Tapi kalau kumpul lagi, pasti begitu lagi, begitu lagi. Sampai saya pikir, ya ampun kenapa anak-anak saya bisa seperti ini. Suasananya panas. Tapi sejak saya mulai fokus mengikuti VCI, yang lebih membuat saya tenang, tangan Tuhan itu ada di atas kepala saya. Hingga menenangkan hati dan pikiran saya. Dan hal inilah yang saya lakukan ketika berkumpul dengan anak-anak saya. Selalu saya awali doa, saya letakkan telapak tangan saya di atas kepala anak-anak saya, mengatakan dosamu sudah diampuni. Dan puji Tuhan, sejak saya melakukan hal itu, tidak pernah lagi ada keributan mengakhiri pembicaraan kami dan anak-anak saya. Yang ada rasa damai, tenang, saling mendahului, untuk menunjukkan sikap ketenangan itu. Tidak ada lagi intonasi yang tinggi. Saya sangat tergagum pada caranya Tuhan.